Pertanyaan lalu bagaimana kronologi meninggalnya anggota DPRD Sulawesi Selatan, Injilangga, yang diketahui pingsan saat rapat badan anggaran, kemudian dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit pada selasa siang. Sudah bergabung dari luar studio Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Bapak Nimatulloh RB. Pak Nimatulloh, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas kepergian rekan Anda, Pak Injilangga. Ya, terima kasih. Kami sangat kehilangan dengan sosok beliau yang sangat baik dan solutif. Pak Nimatulloh, bisa Anda ceritakan sedikit? Karena beredar informasi Pak Injilangga diketahui sempat pingsan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bisa Anda ceritakan kronologis lebih lanjutnya? Jadi, kita sudah memasuki fase akhir rapat banggar, pembahasan kuah PTAS, perubahan untuk tahun 2020. Kira-kira rapat sudah berlangsung hampir 2 jam. Beliau, saya kebetulan yang pimpin rapat bersama teman, ada namanya Pak Rangga, dipimpinan. Dia angkat tangan minta, saya bicara yang terakhir. Saya bicara yang terakhir, Pak Ketua. Saya bilang, oke, sabar, sebentar kita kasih kesempatan. Tiba-tiba pada gilirannya dia bicara cukup panjang, dengan nada yang datar seperti biasanya. Tiba-tiba di tengah dia menyampaikan pendapat dan usulan, beliau, almarhum, menyampaikan. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, tiba-tiba dia tertahan seperti sulit bernapas. Jadi, kami di pimpinan rapat sempat bertanya, ada apa Pak Rangga? Tiba-tiba dia terjatuh di kursinya, dia jatuh ke sandaran kursi. Saya langsung tutup rapat dan kita lompat semua untuk memberi pertolongan pertama. Jadi, ada yang pukul-pukul tangannya, ada yang pijak leher belakangnya, ada yang urut kakinya. Tetapi, dia sudah dalam posisi tidak sadarkan diri waktu itu. Sehingga, kita menganggap, oh ini tidak bisa, ini harus dibawa ke rumah sakit. Jadi, buru-buru kita antar kebetulan rumah sakit dengan kantor DPR itu jaraknya relatif dekat, sekitar 300 meter. Kita bawa ke sana, lalu itu masuk ICU, dikasih, apalagi ada perlakuan medis, dan juga ada respon, terakhir sudah di, terakhir dokter dan suster memberi, apa, terapi kejut jantung itu, itu juga sudah tidak respon. Dengan, dengan itu saya sudah bilang, ya sudah dok, kalau ini berarti sudah almarhum, sudah dalam perjalanan. Jadi, kita harus tenang saja. Jadi, seperti itu situasinya. Jadi, almarhum ini sebelum rapat, kita masih sempat bercanda. Di tengah-tengah rawat rapat pun, dia duduk tenang, senyum-senyum, tidak ada indikasi dia sakit. Jadi... Tidak ada keluhan dari sisi kesehatan, dari almarhum Pak Nematullah, mungkin Anda sempat mengetahui? Tidak ada. Almarhum ini, kita di DPR itu punya grup jogging. Alhamdulillah, almarhum ini termasuk salah satu yang aktif di grup jogging itu. Nah, jadi tidak ada keluhan sebelum, dan kita sudah rapat maraton sekitar dua hari berturut-turut. Beliau juga tidak pernah mengeluh dan sangat tantai. Jadi, perkiraan saya serangan jantung. Apakah itu juga dikonfirmasi dari keterangan pihak rumah sakit terkait penyebab meninggalnya almarhum? Pak Nematullah? Ya, rumah sakit juga menyampaikan hampir sama, kita percayakan ini serangan jantung. Jadi, kemungkinan dia mengindap jantung tapi tidak terdeteksi sejak dini. Nah, saya kira itu. Ya, mungkin dia sudah punya penyakit jantung tapi belum terdeteksi secara jelas. Nah, itu yang perkiraan kami karena tidak ada apa-apa. Dia juga tidak emosional bicara. Dia juga tidak, dia sangat tantai bicara. Tenang, ini pengantar. Dia bilang poin satu. Setelah dia agak panjang bicara, saya sempat merespon dua tiga pernyataannya. Setelah itu, dia bilang, selanjutnya poin kedua yang saya mau sampaikan, dia angkat tangan setengah begitu. Tiba-tiba dia seperti sulit bernapas. Jadi, perkiraan saya dia serangan jantung mendadak. Pak Nimatullah, di saat situasi pandemi seperti ini untuk menjaga juga keamanan kesehatan semua pihak, apakah sudah ada hasil swab tes dari almarhum? Ada, kita kan baru beberapa minggu ini, kita di DPRD memang rutin melakukan semacam rapid test. Rapid test kita lakukan, kalau ada yang indikasinya baru kita lanjut ke swab. Almarhum selama ini dalam posisi sangat negatif. Karena kondisi kesehatan juga masih sangat baik. Baik, Pak Nimatullah, terima kasih atas informasinya. Kita doakan almarhum diterima di sisi yang maha kuasa. Terima kasih atas waktunya di Perantai News. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.